Saya ingin kembali mengulas kepada kita bahwa ternyata teman-teman dalam pengimplementasian kurikulum merdeka itu, kita harus tetap berpedoman bahwa situasi yang ingin kita wujudkan di kelas adalah situasi atau sistem pengajaran yang sangat berkualitas. Nah, persoalannya mengajar itu apa? Seperti itu ya. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang mengajar itu seperti apa, maka yang harus kita lihat adalah mengajar itu adalah proses dua arah. Itu ya teman-teman, proses dua arah yang seperti apa. Nah, kalau dikatakan proses mengajar dua arah itu, artinya ada koneksi yang hidup, yang tidak terputus antara kita dengan murid. Nah, apa yang kita maksud? Apa sih yang saya maksud, yang ada dalam hati saya? Apa yang saya sampaikan? Kemudian apa yang dipahami murid? Apakah ini sudah concern? Sudah sedialan? Jangan-jangan kita ingin menyampaikan A, justru yang kita sampaikan B, eh justru yang dipahami murid itu yang C. Nah, ini adalah sebuah kepatalan dalam komunikasi. Dan jika ini terjadi, maka tujuan dari pembelajaran, apa yang ingin kita bawa di kelas hari itu, itu nggak akan tercapai. Jadi, teman-teman, perlu kecakapan dalam menyampaikan apa sih teknik pembelajaran, kemudian juga bagaimana melihat sisi berpikir dari murid. Karena kita percaya keberhasilan proses pengajaran itu terletak pada situasi bagaimana sebenarnya komunikasi antara guru dengan murid. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, proses mengajar adalah proses dua arah yang harus hidup dan bernyawa, dan juga koheren, dan paling nyambung. Kata-kata kesehariannya yang lebih tepat adalah nyambung. Pernah nggak teman-teman ketemu teman-teman ngobrol yang nggak nyambung? Nyebelin nggak sih ketemu teman-teman ngobrol yang nggak nyambung? Bahkan mau ya, kita itu kayaknya emosinya mau sampai melunjak. Kok saya bilangnya A dia, tafsirnya Z gitu? Ya kan? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita mau lihat lagi. Nah, selain juga perlunya ada komunikasi dua arah, ternyata juga mengajar itu harus menyenangkan. Nah, komponen mengajar yang menyenangkan itu seperti apa, teman-teman? Komponen mengajar yang menyenangkan adalah di mana waktu kita mengajar, waktu proses belajar-mengajar dalam satu pertemuan, atau dalam satu tekstu ya, itu anak-anak itu atau murid itu memang benar-benar bergerak, benar-benar melakukan sesuatu, benar-benar membuat sesuatu, dan juga berbicara dalam kelompok. Kita bisa lihat empat poin ini, teman-teman. Anak-anak itu harus bergerak. Jadi ketika saya mengajar, misalkan anak-anak itu diam-adeng, karena anaknya diam-adeng, eh anak-anak saya ini anak-anak manis ini, anak-anak luar biasa. Saya mengajar aja mereka diam-diam. Jadi teman-teman, diam bukan sebuah indikasi bahwa terjadi proses belajar bermakna dan menyenangkan di kelas itu. Kita justru harus hati-hati, kenapa murid-murid diam? Nah di kelas yang memang murid-murid bergerak, pertanyaannya adalah, apakah muridnya pasti diam? Pasti tidak. Pasti ngobrol, karena mereka juga sudah sambil bergerak. Nah ketika mereka melakukan sesuatu, yakin murid akan diam-diam saja? Teman-teman boleh dong saya dikasih respon di kolom chat kali ya? Ketika di kelas kita anak-anak itu bergerak dan melakukan sesuatu, yakin anak kita akan diam-diam saja? Bapak dan Ibu, teman-teman? Kira-kira situasinya akan seperti apa sih kalau di kelas kita hari ini, kita ngajar di kelas, anak itu bergerak dan melakukan sesuatu. Membuat sesuatu dan berbicara di dalam kelompok mereka berdiskusi. Kira-kira itu kelasnya akan menjadi kelas yang hending atau kelas yang bagaimana sih? Boleh di kolom chat? Bu Mami, oh kelas yang seru gitu. Oke. Kira-kira anaknya akan diam-diam saja atau diskusi atau ribut sih? Bu Mami bilang kelasnya bakalan seru. Oke Ibu Siti, suasana kelas akan hidup. Oke. Yang lain, silahkan dong teman-teman kita diskusi nih. Yes, kelas menyenangkan dan ramai, Ibu Henike. Ya, terima kasih Ibu Henike. Kelas menyenangkan dan ramai. Ini menarik sekali teman-teman. Belajar mandiri, kata Pak Julfikar. Bu Nurkasi bilangnya kelasnya menyenangkan. Bu Sunarski jadi kelas aktif, seru dan juga ramai. Bu Dewi bilang kelasnya yang berkesan gitu ya. Nah teman-teman, kelasnya jadinya menyenangkan. Kelas yang aktif dan seru. Ini kita semua menilainya dari sisi positif. Nah, sering mengatakan bahwa lucu sekali deh Bu Erlina. Kalau Bu Erlina masuk, itu anak-anaknya pada ribut. Nah, ketika ada pernyataan seperti itu atau dengan pernyataan yang diucapkan oleh Bu Wiwin. Ini kelasnya Bu Erlina ini aktif dan seru ya. Anak-anak pasti selalu diskusi ya. Ini dua kondisi yang sama-sama menceritakan kelasnya saya misalnya. Tetapi dalam dua kondisi dalam konteks yang berbeda. Satu, kelasnya seru dan menyenangkan. Satunya lagi ribut. Itu sama-sama tafsiran pada kelas saya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman masuk ke dalam sebuah kelas, maka empat koin ini di mana anak bergerak, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, dan berbicara di dalam kelompok, maka kelas ini akan menjadi kelas yang ribut. Mari tanggalkan tanggapan, takut nanti kalau sebelah bilang kelasnya saya ribut. Itu adalah paradigma-paradigma lama yang justru nanti mengekeng kita untuk sulit untuk mengubah pembelajaran yang menarik. Mulai menjamur atau dibiasakan atau menjadi habitnya dalam satuan pendidikan. Jadi ya teman-teman, kenapa? Karena saya pernah dalam kondisi itu, seorang adik yang mengajar dan kelas di sebelahnya bilang, eh tahu nggak kamu Erlina, di kelasnya si A itu, kalau dia ngajar itu ributnya minta ampun. Lalu, oke ya, terima kasih Bu Yana. Jadi, lalu saya pura-pura, saya tidak memberi respon yang terlalu berlebihan atas respon negatif teman sebelahnya teman tadi, gitu ya. Tapi saya mencoba melihat, ternyata teman-teman, dia itu mengelompokkan murid-murid di kelas, kemudian dalam satu kelompok, murid yang kemampuannya di atas kemampuan teman-teman yang lain, itu berusaha memberikan pemahaman kepada temannya, dan ternyata ketika dia memberikan pemahaman itu temannya ada yang nggak paham. Lalu dia berusaha menjelaskan dengan intonasi yang jauh lebih tegas, dengan suara yang jauh lebih tinggi, gitu. Tapi dalam konteks dia ingin temannya ini fokus benar, gitu ya. Nah, teman-teman, Mary ubah paradigma bahwa kelas yang aman, kelas yang belajar bermakna adalah kelas yang sangat-sangat silent. Mari ubah bahwa kelas yang menyenangkan itu ya kelas yang asik, ada diskusi, ada ngobrol, ada tertawa, ya nggak apa-apa, ya. Teman-teman, situasi menyenangkan harus muncul. Kenapa? Itu kebutuhan dasar. Kita harus mengalami itu, ya. Oke, baik. Kita mau lanjut. Terima kasih.